Menyambut tahun ajaran baru, Wali Kota Bandar Lampung meminta seluruh sekolah di Bandar Lampung dapat memberikan perhatian khusus kepada para siswa. Hal itu dilakukan agar siswa bisa terfasilitasi dengan baik, agar proses belajar-mengajar bisa terlaksana secara maksimal. Sejumlah siswa SD dan SMP di Bandar Lampung kini mulai melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di tahun ajaran baru. Para siswa-siswi mulai memasuki sesi pengenalan di lingkungan sekolah yang berlangsung selama tiga hari. Menghadapi tahun ajaran baru, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berharap para guru pengajar bisa memberikan perhatian khusus bagi para siswa. Upaya itu tidak lepas agar proses belajar-mengajar bisa berjalan secara maksimal. Selain itu, Eva Duyana juga mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaporkan semua kendala mengenai pendidikan di Bandar Lampung. Dan untuk Dinas Pendidikan, kalau ada kendala sedikit, ya itu wajar ya. Tapi Alhamdulillah tolong selesaikan dengan baik dan siapapun anak-anak kita yang ada di Kota Bandar Lampung dan tidak harus mereka diterima di sekolah ini. Misalkan ini kebanyakan SMP 2 ya, yang banyak ya. SMP 1 sama SMP 2. Kalau misalnya sekolah-sekolah masih banyak, kenapa tidak kita arahkan ke tempat lainnya. Ini sudah Bunda instruksikan kepada kepala-kepala sekolah dan khususnya Dinas Pendidikan yang ada di Kota Bandar Lampung. Kita terima semua anak-anak yang memang prestasi yang baik ya, supaya sekolah-sekolah semua tidak ada kecendingan ini baik, ini tidak, ini baik. Semua sekolah di Kota Bandar Lampung semuanya baik. Eva Duyana juga mengimbau kepada para orang tua agar tidak khawatir tentang kualitas pendidikan di Bandar Lampung. Seluruh sekolah di Bandar Lampung memiliki kualitas yang standar sesuai dengan sekolah-sekolah pada umumnya yang ada di Indonesia. Dari Bandar Lampung, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!